Suasana di kota Sana'a, Yaman masih mencekam. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi terkini di sana, kami sudah mencoba untuk menghubungi mahasiswa Indonesia di sana, Muhammad Hoyrus, yang sudah terhubung dengan kami. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, Mas Hoyrus. Iya, selamat pagi, Mbak. Mas Hoyrus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dapatkah Anda ceritakan bagaimana sebenarnya situasi di sana, apakah serangan masih berlangsung sampai saat ini? Oke, terima kasih. Di tempat yang saya tentati sendiri, Provinsi Hudeja, Utara Yaman, 250 km dari Ibu Kota Yaman sana, itu serangan masih berlanjut, tetapi itu terjadi ketika waktu malam, sekitar pukul 9 sampai pagi ya. Di malam sendiri, serangan mulai pukul 9. dan teman lebih keras. Ternyata ketika aginya kami dikonfirmasi, itu adalah hotel yang salah sasaran. Seharusnya menyasar, tangkala militer ternyata menyasar sebuah pabrik susu. dilakukan sekitar 48 orang yang tewas, dan 40 lukal luka. Ya, Mas Hoyrus, untuk proses evakuasi di sana sendiri bagaimana? Evakuasi kami sendiri sedang berjalan menuju, apa, bergabung dengan rombongan dari Ibu Kota Yaman, rombongan dari sana, serta saas kegitaan Pusat Republik Indonesia di sana, dan insya Allah, kerentananya berangkat menuju, tidak, menuju Saudi. Saat ini sedang dalam perjalanan? Mas Hoyrus? Ya, lagi, belum-belum perjalanan, baru keluar dari Kampos, asrama kami, untuk menuju bergabung dengan tempat kawan-kawan berkumpul, kawan-kawan lain dari santai yang sudah berkumpul di Ibu Kota Yaman. Baik, Mas Hoyrus, apakah Anda mendengar ada warga negara Indonesia yang terluka atau dirawat di rumah sakit, atau ada yang terkena dampak dari perang ini di sana? Untuk warga yang terluka, ataupun apa namanya, korban di AC, awal di Indonesia Indonesia. Alhamdulillah, selama ini saya belum mendengar kabar itu. Ya, Mas Hoyrus, kami dapat informasi ini bahwa ada WNI di Yaman yang sebenarnya menolak untuk dievakuasi, karena masih merasa di sana ini masih aman-aman saja. Ya, memang benar. Nah, dan bagian teman dari kami yang di sini juga, tempat kami berada, di perangkat. Bagaimana? Tentunya memang dengan pertimbangan, ya? Ya. Baik, Mas Hoyrus, kami sedikit kesulitan untuk mendengar suara Anda, tapi terima kasih banyak atas laporan terkininya di sana. Kami harapkan semua rombongan warga negara Indonesia yang mungkin sekarang mau dievakuasi berhasil perjalanannya lancar dan tetap hati-hati di sana. Semoga semuanya aman. Ya.